Viral video pelanggaran prokes libatkan kepala daerah di NTT hanya diberi teguran. Bahkan lebih hina daripada binatang. Yang maaf yang sudah mulai muat dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker bertutup-tutup mulut sampai sesak nafas ini Pak Ustaz? Ustaz tak dapat menjawab, dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umrah lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian Ustaz, bisa bersilaturahim, kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu, yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline judul berita besar, sudah dua kali vaksin tetap positif COVID-19. 2021 jpnr.com Apa maknanya? Ternyata disuntik dia pagi, petang dia kena. Apa sebabnya? Karena virus COVID-19 bermutasi. Dia berkembang biak, dia terus berkembang, dia tidak berhenti. Orang yang sudah vaksin, kata Pak Dokter, hanya menambah kekebalan tubuh. Tapi untuk menangkis sama sekali, tak ada yang menjamin. Berapa banyak dokter, kepala daerah sudah vaksin, kena juga. Lalu apakah lantas kita tidak vaksin? Yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan. Makanan tidak ada. Pilihan cuma dua. Babi atau mati? Tak boleh kita pilih mati. Karena kata Allah, La tulku bi'aidikum ila taklukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi. Akhaful dararain. Kalau memang modaratnya lebih ringan. Tidak ada paksaan. Berpendapat dengan pendapat sendiri akan menyesatkan. Maqaba manista syara. Wa ma nadima manista. Kepolisian daerah Nusa Tenggera Timur Polda NTT telah menegur Ketua Pelasana Satgas COVID-19 Provinsi NTT lewat surat yang dikirimkan perihal. Video yang tersebar soal dugaan pelanggaran prokes di Pulau Semau yang melibatkan sejumlah kepala daerah se-NTT. Kita sudah berikan teguran dan disertai rekomendasi soal dugaan pelanggaran prokes di Semau itu yang videonya tersebar di media sosial. Kata Kabinah Mas Polda NTT, Komisaris Besar Rishan Krishnabe di Kupang. Hal ini disampaikan berkaitan dengan perkembangan koordinasi dan komunikasi antara Polda NTT bersama Satgas COVID-19 tentang dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan setelah acara pokok selesai pada rangkaian kegiatan pengukuhan TPA-KD yang berlangsung pada hari Jumat 27 Agustus di Pantai Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Surat teguran dan rekomendasi itu tertuang beberapa poin tersebagai peringatan kepada Satgas COVID-19. Selain itu, pengawasan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan TNI dan Polri, serta instansi terkait untuk pelancaran demi keamanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Getua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT memberikan teguran tertulis kepada penitia pelaksana kegiatan. Dalam hal ini, adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank NTT, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara proporsional. Di mana sebelumnya, virau video acara pengukuhan TPAKD Kabupaten dan Kota Seprovinsi NTT. Acara itu digelar pada Jumat 27 Agustus di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Acara itu dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Sekdase NTT. Kepolisian Daerah Nusa Tenggera Timur, Polda NTT, telah menegur Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT lewat surat yang dikirimkan perihal. Video yang tersebar soal dugaan pelanggaran prokes di Pulau Semau yang melibatkan sejumlah kepala daerah se-NTT. Kita sudah berikan teguran dan disertai rekomendasi soal dugaan pelanggaran prokes di Semau itu, yang videonya tersebar di media sosial. Kata Kabinu Mas Polda NTT, Komisaris Besar, Risian Krisna B di Kupang. Hal ini disampaikan berkaitan dengan perkembangan koordinasi dan komunikasi antara Polda NTT bersama Satgas COVID-19 tentang dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan setelah acara pokok selesai pada rangkaian kegiatan pengukuhan TPA-KD yang berlangsung pada hari Jumat 27 Agustus di Pantai Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Surat teguran dan rekomendasi itu tertuang beberapa poin tersebagai peringatan kepada Satgas COVID-19. Selain itu, pengawasan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Pelaksanakan koordinasi secara intensif dengan TNI dan PALRI serta instansi terkait untuk pelancaran demi keamanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga mendesek agar Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT memberikan teguran tertulis kepada penitia pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank NTT, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara proporsional. Di mana sebelumnya, viral video acara pengukuhan TPA-KD Kabupaten dan Kota Seprovinsi NTT. Acara itu digelar pada Jumat 27 Agustus di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Acara itu dihadiri oleh Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Sekdase NTT. Gepolisian Daerah Nusa Tenggera Timur, Polda, NTT, telah menegur Ketua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT lewat surat yang dikirimkan perihal video yang tersebar soal dugaan pelanggaran prokes di Pulau Semau yang melibatkan sejumlah kepala daerah se-NTT. Kita sudah berikan teguran dan disertai rekomendasi soal dugaan pelanggaran prokes di Semau itu yang videonya tersebar di media sosial, kata Kabupaten Mas Polda, NTT, Komisar Sebesar, Rizyan Krishnabe di Kupang. Hal ini disampaikan berkaitan dengan perkembangan koordinasi dan komunikasi antara Polda NTT bersama Satgas COVID-19 tentang dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan setelah acara pokok selesai pada rangkaian kegiatan pengukuhan TPAKD yang berlangsung pada hari Jumat 27 Agustus di Pantai Otan, Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Surat teguran dan rekomendasi itu tertuang beberapa poin tersebagai peringatan kepada Satgas COVID-19. Selain itu, pengawasan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara ketat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan TNI dan PALRI serta instansi terkait untuk pelancaran demi keamanan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Getua Pelaksana Satgas COVID-19 Provinsi NTT memberikan teguran tertulis kepada panitia pelaksana kegiatan. Dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Bank NTT, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat secara-cara.